Ibu korban pernikahan sesama jenis yang viral di kota Jambi membantah keterangan pihak kejaksaan tinggi Jambi yang menyebut anaknya sebagai penyuka sesama jenis atau lesbian. S. Ibu N. A. Korban pernikahan sesama jenis membantah keras tudingan pihak kejaksaan tinggi yang menyebut anaknya merupakan penyuka sesama jenis atau yang sering disebut sebagai lesbian. Ibu korban menyebut akibat tudingan pihak kejaksaan sikis anaknya N. A. yang merupakan korban dalam kasus ini menjadi bertambah drop. S. menuturkan perkenalan anaknya dengan pelaku Erayani bermula dari salah satu aplikasi kencan. Sejak saat itu, hubungan keduanya semakin dekat sehingga pernikahan secara sirih dilakukan. Kecurigaan ibu korban muncul ketika melihat pelaku selalu menggunakan baju seusai mandi. Padahal umumnya, laki-laki menurut S. tidak menggunakan baju setelah mandi dari kamar mandi. Kecurigaan bertambah ketika dirinya memaksa pelaku Erayani untuk membuka identitasnya. Namun saat itu, Erayani memilih bungkam dan membawa korban N. A. ke kampung halamannya di Lahat, Sumatra Selatan. Setelah beberapa bulan anaknya dibawa oleh pelaku N. A. S. kemudian melapor ke Polresta Jambi. Di Polresta Jambi inilah identitas pelaku Erayani diketahui. Sehingga S. melaporkan Erayani terkait pemalsuan gelar akademik sebagai dokter. Jelasin ibu, pekak kumul lagi dalam laporan kita hari ini ibu? Ketika sudah diselaskan sama ibu ketua ya, bahwasannya saya tetap menentang habis bahwa saya, anak saya, anak saya normal. Anak saya tidak, apa yang dibilang di media itu tidak benar. Saya yakin anak saya normal. Saya membantah semua itu. Saya tidak mau. Saya harus meluruskan demi anak saya. Saya di sini korban. Putri saya korban. Sampai saya disudut-sudutkan bahwasannya anak saya yang dinamakan ini, dinamakan itu. Saya tidak terima itu. Anak saya normal. Bukan yang ditudukan berita selama ini. Berarti yang disebut bahwa gelar itu ada kemarin tersebut, ada atas permintaan itu? Tidak benar. Saya bersumpah demi Allah, demi Al-Quran. Tidak sama sekali yang ditudukan itu. Saya tidak sebut. Itu atas kemauan si pelaku sendiri. Di Masanjaya, Cek TV melaporkan.